Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 13. Ketika Yesus meninggalkan pelataran bait, salah satu dari muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah batu-batu itu begitu indah, begitu juga bangunan-bangunan itu. Yesus menjawab, Engkau melihat begitu megahnya gedung-gedung itu. Tidak satu batu pun akan menindih yang lain, semuanya diruntuhkan. Ketika ia duduk di Bukit Jaitun yang berhadapan dengan pelataran bait itu, Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya kepadanya secara tersendiri, Katakanlah, kapan hal itu akan terjadi dan adakah tandanya bahwa hal itu akan terjadi? Yesus berkata kepada mereka, Hati-hatilah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, Akulah itu, dan mereka akan menipu banyak orang. Bila kamu mendengar tentang perang dan kabar tentang perang, jangan takut. Hal itu harus terjadi. Tetapi, itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan saling berperang. Kerajaan yang satu akan melawan kerajaan yang lain. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada bencana kelaparan. Semua itu hanya merupakan tanda permulaan dari sengsara yang akan terjadi. Kamu harus hati-hati. Mereka akan menyeret kamu ke pengadilan. Kamu akan dipukul di rumah-rumah pertemuan. Kamu akan diperhadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena kamu pengikutku. Dan kamu harus bersaksi kepada mereka tentang aku. Sebelum hal itu terjadi, kabar baik harus diberitakan kepada semua bangsa. Setiap kali mereka menangkapmu dan mengadilimu, kamu tidak perlu khawatir. Jangan berpikir sebelumnya tentang yang harus kamu katakan. Ketika waktunya tiba, akan diberikan kepadamu yang kamu hendak katakan. Sebenarnya, bukan kamu yang berbicara, melainkan roh kudus. Orang yang bersaudara akan saling mengkhianati sampai mati. Ayah akan mengkhianati anaknya. Anak-anak akan bangkit melawan orang tuanya. Mereka akan menyuruh orang membunuh orang tuanya. Kamu akan dibenci orang karena namaku. Orang yang tetap bertahan sampai akhir akan selamat. Jika kamu melihat benda mengerikan yang menjadi penyebab kehancuran itu berdiri di tempat yang seharusnya tidak di sana, pembaca harus mengerti artinya. Maka, semua yang ada di Judea akan lari ke pegunungan. Orang yang ada di atas atap rumahnya, jangan turun dan masuk ke rumah mengambil sesuatu. Orang yang ada di ladang, jangan pulang mengambil pakaiannya. Keadaan pada masa itu begitu menakutkan bagi perempuan yang hamil atau yang menyusui anaknya. Berdo'alah agar kejadian itu tidak terjadi pada musim dingin. Hari-hari itu akan merupakan masa yang begitu mengerikan dan belum pernah terjadi sejak penciptaan dunia oleh Allah sampai sekarang. Keadaan seperti itu tidak akan terulang lagi. Tetapi, Allah telah memutuskan untuk mempersingkat hari-hari malapetaka itu. Jika masa itu tidak dipersingkat, seorang pun tidak dapat bertahan hidup. Namun, dia mempersingkat masa itu karena orang yang dipilihnya. Jika ada yang berkata kepadamu, Lihatlah, itu Kristus yang dijanjikan. Atau, itu dia. Jangan kamu percaya. Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat untuk menipu orang pilihan Allah. Jika sekiranya hal itu mungkin. Hati-hatilah. Aku sudah memperingatkan semuanya kepadamu sebelum itu terjadi. Pada hari-hari itu, setelah terjadi kesusahan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bersinar. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan segala sesuatu di langit akan berubah. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Ia akan mengumpulkan umatnya yang terpilih dari setiap penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Pohon arah memberikan pelajaran. Jika dahan-dahannya menjadi lunak dan pohon itu mulai berdaun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga dengan hal-hal yang akan terjadi yang telah kukatakan kepadamu. Apabila kamu melihat hal-hal itu terjadi, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan sudah siap untuk datang. Yakinlah, selagi angkatan ini masih hidup, hal-hal itu akan terjadi. Langit dan bumi akan binasa, tetapi perkataanku tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun tahu tentang hari atau waktunya. Para malaikat di surga pun tidak tahu. Anak juga tidak. Hanya Bapak yang mengetahuinya. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian. Dia meninggalkan rumahnya. Hamba-hambanya disuruh menjaga rumah dengan tugasnya masing-masing. Ia memberi perintah kepada penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Jadi, kamu harus berjaga-jaga. Sebab, kamu tidak tahu kapan pemilik rumah akan kembali. Kamu tidak tahu apakah ia datang di waktu malam, tengah malam pada waktu ayam berkokok atau waktu pagi. Jika ia datang tiba-tiba, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang. Berjaga-jagalah.